Mari kita belajar untuk dengan rendah hati menyadari bahwa Allah tidak mungkin bisa dipahami dengan mengandalkan kemampuan berpikir kita sehingga kita akan singkirkan segala kesulitan berteologi pokoknya kalau ada kontradiksi kalau ada yang bentur dalam pemikiran kita kita akan tolak kalau Tuhan itu seperti ini dia tidak mungkin seperti ini kalau Tuhan sudah menetapkan manusia tidak bebas maka supaya manusia bebas berarti Tuhan tidak menetapkan karena penetapan Tuhan berarti manusia tidak bebas tapi saudara Alkitab mengajarkan manusia bebas dan Tuhan menetapkan Tuhan berdaulat dan manusia punya kehendak bebas loh kalau manusia punya kehendak bebas dan Tuhan berdaulat bukankah ini bentur bukan bentur ini paradoks maka hal yang sama kita akan pahami tentang Kristus misalnya dia ala sejati dan dia manusia sejati mana mungkin itu terjadi bukan cuma mungkin tapi sudah terjadi kok demikian tentang ala teritunggal satu ala tapi tiga pribadi bagaimana mungkin memang begitu bukan saja mungkin tapi sudah terjadi dan sedang terjadi dan akan terus terjadi jadi banyak hal di dalam kitab suci yang harus kita pahami dengan rendah hati dan menyadari ada ada hal-hal bahkan banyak sebenarnya yang kita tidak akan tuntas pahami tapi kita harus ada di dalam level yang sudah dipahami oleh gereja di dalam sejarah supaya kita bisa lanjutkan pemahaman melalui penggalian Alkitab berdasarkan pengertian yang sudah dibagikan oleh gereja Tuhan sebelum zaman kita demikian juga di dalam mempelajari tentang predestinasi sudah ketika kita pelajari predestinasi umumnya orang akan terus bentur tentang apakah Allah memilih orang kalau Allah pilih orang untuk diselamatkan kenapa kita menginjili loh kenapa ya saya bingung kenapa pengertian Allah memilih orang untuk selamat harus dibenturkan dengan penginjilan karena seperti kontradiksi karena seperti berbenturan tapi sekali lagi bukan kontradiksi bukan berbenturan tapi paradoks bagaimana memahami paradoks ambil dua-duanya dengan sejelas-jelasnya dan sesempurna-sempurnanya kita percaya Allah memilih kita terima itu sebaik-baiknya sedalam-dalamnya semuanya seluruhnya tetapi pengertian bahwa manusia bertanggung jawab untuk memberitakan injil ini juga kita terima sepenuhnya ketika orang mendengar injil dan dia bertobat itu terjadi karena dia memutuskan untuk bertobat itu harus kita terima tapi dia tidak mungkin memutuskan bertobat kalau Tuhan tidak pilih dia jadi Tuhan pilih dia harus kita terima sebaik-baiknya sesempurna-sempurnanya seutuh-utuhnya tapi manusia harus bertanggung jawab dalam pilihannya itu juga kita terima seutuh-utuhnya nah biasanya orang akan sulit berada di dalam penerimaan yang total dari keduanya umumnya orang akan cenderung ke kanan atau ke kiri orang reform misalnya punya kecenderungan untuk menekankan pemilihan Allah lalu mulai sedikit mengurangi peran manusia di dalam misalnya memutuskan untuk menerima injil contoh di dalam kebaktian kebangunan rohani boleh tidak orang reform tantang orang untuk percaya Yesus dengan mengatakan mari terima Yesus sekarang seolah-olah keputusan ada di tangan orang itu boleh kenapa boleh karena Alkitab mengatakan demikian keputusan ada di tangan manusia dia mau pilih Tuhan atau tidak tapi orang arminian akan menekankan hanya sisi ini dan membuat Tuhan menjadi pasif siapa Tuhan? Tuhan adalah Allah yang tidak ikut-ikut di dalam pilihan manusia dia bebaskan manusia dia bisa melihat apa yang akan terjadi dia bisa mempunyai prapengetahuan tentang iman tapi dia tidak ikut-ikut di dalam menggerakkan orang beriman akhirnya yang pegang peranan adalah manusia bukan Allah sedangkan orang reform percaya Allah yang kerjakan seluruhnya tapi kebebasan manusia dan juga respons dia untuk bertanggung jawab juga diterima sepenuhnya nah maka saudara ini jadi sesuatu yang sulit dipahami akhirnya kita akan pilih jalan tengah separoh-separoh separoh Allah, separoh manusia ini salah sama seperti kalau orang mengatakan Yesus itu separoh Allah, separoh manusia itu pun ngawur yang harus kita percaya adalah pekerjaan orang bertobat itu sepenuhnya Tuhan dan segenap-genapnya dia yang putuskan, dia yang kerjakan tapi juga sepenuhnya adalah respons manusia manusia memang pasif dan Tuhan yang kerjakan tapi waktu Tuhan kerja Tuhan tidak membuat manusia terus-menerus pasif manusia tidak bisa berespons, Tuhan menghidupkan dia tapi setelah dia mendapatkan kelahiran dari Tuhan dia bertanggung jawab untuk mengambil keputusan yang bisa dia ambil setelah Tuhan memberikan hidup maka Allah mengerjakan total segalanya sehingga orang itu menjadi lahir kembali dan setelah itu Tuhan dan dia mengerjakan secara penuh secara total segala hal yang jadi respons dia dan juga iman yang dia berikan nah ini jadi pengertian yang harus kita pahami Allah adalah Allah yang memilih siapa yang akan selamat dan Allah adalah Allah yang memilih untuk melewatkan yang lain tidak mendapatkan keselamatan dan ini jelas dinyatakan di dalam Efesus sebelum kita bahas Efesus saya ingin sedikit menekankan kembali pengertian dasar dari doktrin predestinasi seperti yang dipercayai di dalam tradisi reformasi maaf tradisi reform nah saudara di dalam tradisi reform sangat ditekankan bahwa Allah adalah Allah yang memilih orang untuk selamat Allah juga adalah Allah yang menetapkan bahwa yang bukan dipilih itu adalah mereka yang ditetapkan untuk dilewatkan dari anugerah Tuhan nah kenapa bahasanya tidak sama ya kalau yang satu Tuhan memilih secara aktif memberikan iman, memberikan kemampuan berespons memberikan hidup baru sehingga orang itu bisa berespons terhadap Injil sedangkan yang lain itu Tuhan lewatkan lebih pasif Tuhan melewatkan bukan sengaja memberikan hati yang menolak nah karena Alkitab membahas pengertian pilihan ini dengan cara yang bukan paralel dengan cara yang bukan saling komplementer kalau election kalau pemilihan orang seperti ini maka penolakan Tuhan atau reprobasi reprobate itu seperti ini harus seimbang tidak jadi yang Tuhan lakukan untuk memilih lain dengan yang Tuhan lakukan untuk melewatkan orang yang tidak dipilih di dalam Canons of Dort misalnya di artikel yang kelima belas itu jelas sekali dinyatakan juga di dalam Westminster Confessions of Faith di dalam Westminster Confessions of Faith di dalam bab yang ketiga saya lupa tiga atau lima kalau enggak tiga ya lima saudara bisa baca sendiri ya itu ditekankan bahwa yang Tuhan lakukan dalam memilih dan yang Tuhan lakukan dalam melewatkan orang yang bukan pilihan itu beda caranya jadi Tuhan tidak sengaja memberikan orang yang tidak memilih itu hati yang keras Tuhan bukan pencipta dosa Tuhan bukan penyebab pembangkangan manusia di dalam Canons of Dort bahkan jelas sekali dikatakan mereka yang mengatakan Allah adalah penyebab dosa sedang menghujat Allah itu keras sekali ya Canons of Dort menyatakan itu siapa mengatakan Allah adalah penyebab dosa dia sedang menghujat Allah Allah tidak menyebabkan dosa dosa bukan disebabkan oleh Allah Reform tidak percaya itu di dalam dua pengakuan iman ini sudah ditekankan Westminster Confessions of Faith menyatakan Allah bukan penyebab dosa di dalam Canons of Dort dikatakan mereka yang mengatakan Allah adalah penyebab dosa sedang menghujat Allah jadi Allah tidak dengan aktif membuat orang melawan dia lalu menghukum enggak begitu Allah dengan aktif bikin orang yang melawan dia menjadi percaya karena dia sudah dipilih tapi Allah membiarkan orang-orang lain yang bukan pilihan ada di dalam pemberontakan mereka nah saudara dua ini sangat penting untuk kita pahami kenapa ya Tuhan biarkan ada orang yang tidak selamat kenapa Tuhan tidak selamatkan semua saudara dan saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu tetapi di dalam baik Westminster Confession of Faith ataupun di dalam Canons of Dort dikatakan ini adalah misteri Allah berdasarkan keputusan dari Allah yang maha baik maha bijak maha kasih dan maha sabar jadi apa yang menjadi ciri dari Allah dia adalah Allah yang sabar Allah yang bijak Allah yang baik keputusan yang dia buat tidak tentu bisa kita pahami tapi keputusan yang dia buat tidak mungkin melawan sifat dia yang baik yang bijak yang penuh dengan cinta kasih dan kesabar selamat menikmati selamat menikmati